Di informasi berikut ini, sebuah rumah tiga lantai di kawasan padat penduduk Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat, Ludes, di Lalapsi, Jago Merah. Pemilik rumah, shock. Sementara sebanyak 32 bangunan rumah panggung kayu milik warga di kota Jambi, hangus terbakar. Kebakaran juga berasal dari kompor gas yang lupa dimatikan dari salah satu rumah warga. Mia memegang erat-erat dokumen berharga miliknya. Hanya ini yang dapat ia selamatkan setelah rumahnya di kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat terbakar pada kami siang. Kebakaran diketahui ketika terdengar suara kosleting listrik. Di susul terputusnya aliran listrik. Tak lama kemudian, dari lantai atas, kobaran api membesar dan membakar seluruh rumah. Bukan cuma rumah yang menjadi tempat induk kos dan warung nasi ini yang dilalap api. Tetapi, tiga-tiga rumah lain di sekelilingnya. Api berhasil dipadamkan setelah dilapan mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk Lorong Kadet Kampung Legok, Kota Jambi, Kamis Pagi. Bangunan rumah semi-permanen yang terbuat dari material kayu membuat api semakin menjadi dan menjelar ke rumah lainnya. Dugaan sementara, api berasal dari salah satu rumah warga yang lupa mematikan kompor saat memasak. Api dapat dipadamkan setelah 14 unit mobil mewarib kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir lebih dari 1 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia